Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pabrik Wila Kalibagor yang didirikan tahun 1839 tampaknya merupakan fenomena sejarah yang kelihatannya memang sudah dipertimbangkan masak-masak. Karena hanya pabrik Wila Kalibagor yang mempunyai ketahanan sehingga pabrik ini tidak cepat dibangun dan juga tidak cepat berhenti. Jadi kalau kita melihat pabrik Wila yang lain itu sebenarnya pabrik Wila yang kemungkinan merupakan ide-ide yang mendadak nah kemudian juga cepat pula mereka menguap dari panggung sejarah. Nah pabrik Wila Kalibagor merupakan pabrik Wila yang pertama yang tertua ya di karsinan Banyumas bahkan mungkin merupakan pabrik Wila yang terbesar di karsinan Banyumas. Nah pabrik ini ternyata telah melampaui zamannya artinya tetap ya melakukan penggilingan tebu setiap tahunnya karena produk-produknya atau perkebunan tebunya itu tidak mengalami penurunan seperti yang dialami terutama di Bucong, Kalimanah, dan Kelampok serta Purwokerto. Nah sehingga karena menurun ya produktivitas tebunya itu maka walaupun jumlahnya besar itu semuanya masih bisa ditangani oleh pabrik Wila Kalibagor. Jadi sisa-sisa dari perkebunan tebu yang dulu ya produksinya untuk pabrik Wila Purwokerto, Bucong, Kemudian Kalimana, dan juga Kelampok ternyata ketika pabrik itu semuanya ditutup maka produk-produk tebunya itu bisa ditangani oleh pabrik Wila Kalibagor. Nah jadi pabrik Wila Kalibagor ini tidak mengalami penutupan ketika terjadi resesi ekonomi 1933 yang disebut sebagai masa Malese atau zaman Meleset ya. Bahkan Dekade 70-an, 80-an ya itu masih bertahan ya. Bahkan pabrik Wila ini masih beroperasi. pada periode 1996-1997 ya, ini masih beroperasi. Nah tetapi pada tahun 1998 pabrik Wila ini mengalami apa yang disebut dengan penjarahan ya. Jadi orang menjarah besi-besi ya, pabrik gitu ya. ternyata bahwa penjaraan mereka itu tidak menguntungkan ya. Jadi tidak seberuntung yang mereka perkirakan. Jadi mereka berpikir dengan menjarah bekas pabrik tebu itu, pabrik Wila itu mereka berpikir akan bisa hidup lebih baik ternyata justru sebaliknya. Jadi memang pabrik Wila Kalibogor itu bisa dikatakan berhenti sama sekali itu ketika mengalami penjarahan dari masyarakat yang mengambil besi-besi tua, besi-besi pabrik yang mereka pikir akan menguntungkan ketika dijual tetapi mereka justru mengalami kerugian. Jadi ternyata bahwa masyarakat telah melakukan kesalahan ya untuk pabrik Wila itu karena sebenarnya pabrik Wila Kalibogor ini sebenarnya bisa diarahkan untuk di ya mungkin dijadikan seperti hotel ya. kalau kita perhatikan di Kebumen ada hotel bekas pabrik gula tapi ada juga bekas pabrik minyak ya yang kemudian dijadikan hotel yang cukup menarik sebenarnya sehingga sebenarnya rumah-rumah atau perumahan di pabrik Wila itu bisa menjadi semacam homestay dan itu saya kira menarik untuk dikembangkan sebagai wisata dan sebaliknya pabrik Wila yang tempatnya lebar gitu ya itu bisa menjadi tempat seperti seminar gitu ya untuk biasanya menerima tamu dengan jumlah yang besar gitu ya perpisahan anak-anak sekolah dan kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan tempat yang luas gitu ya dan itu bisa sebenarnya dialihkan sehingga sebenarnya bangunan jagar budaya itu paling bagus adalah dimanfaatkan supaya tidak mengalami kerusakan-kerusakan jadi bangunan itu rusak biasanya karena tidak dimanfaatkan sehingga kemudian karena tidak dihuni tidak dimanfaatkan maka bangunan itu sedikit demi sedikit kita akan mengalami kerusakan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh